Halo guys, ketemu lagi sama gue, Saiga di Saiga Gaming. Ketemu lagi di komentari edisi video, setelah kemarin ini libur karena laptop gue sempet bermasalah ya. But now, I'm back! Di video kali ini, gue bakal bahas game baru dari franchise manga atau anime One Piece. Mungkin buat yang belum tau One Piece, One Piece adalah seri manga karya Eiichiro Oda Sensei yang terbit pada tahun 1997. Dan serinya masih lanjut loh sampai sekarang, udah lama banget gitu kan. Oke, lanjut aja ke gamenya ya. Game yang berjudul One Piece Odyssey ini, rilis pada tanggal 10 Januari 2023 kemarin untuk platform PS4, PS5, Xbox X and S, dan juga Windows. Game ini berjanre RPG, atau term-based RPG untuk lebih tepatnya. Dan ada elemen adventure, serta sedikit puzzle untuk eksplorasinya. Di sini kalian dapat bermain sebagai kru topi jerami, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Tony-Tony Chopper, Niko Robin, Frankie, dan juga Bro. Banyak ya. Kalian bisa grappling ke poin-poin tertentu untuk pindah tempat, mukul objek, ataupun ambil item dari jarak jauh pakai Luffy. Kalau ada serang burung yang nggak bisa dipukus sama Luffy, kalian bisa tembak kayak Usopp gitu kan. Matong gerbang atau pager juga kayak Zoro. Selain itu, kalian juga bisa eksplor tempat-tempat yang sempit ya, kayak gua yang rendah banget gitu kan. Bisa pakai Chopper gitu. Ya. Kalian bisa berganti-ganti member kru topi jerami sebagai lead karakter untuk eksplorasinya dengan mudah gitu kan. Selain eksplorasi, kalian bisa lihat musuh di area gitu kan. dan kalian bisa deketin untuk mulai battle. Jadi bukan random encounter ya. Sebaiknya kalian deketin dari belakang. Soalnya kalau musuhnya lihat kalian, mereka bakal ngejar. Tapi tenang aja, kalian tinggal lari aja gitu kan. Begitu si ikon merah yang ada di kepalanya hilang gitu kan. Pesok mereka ngejar, nandain tuh kan. Kalau mereka tuh engage. Tinggal kalian samperin buat engage battle. biar kritikal dan inisiatifnya kalian lebih menang gitu dibanding musuh kalian. Sistem ini mirip banget dengan yang ada di Dragon Quest 11. Ya, karena soalnya developernya samuk. Sistem battle di game ini bukan sekedar turn-based RPG tradisional. Battle system panda game ini menggunakan scramble area battle system. Cukup menarik, karena karakter kalian dan musuh tuh terpencar di beberapa area gitu kan. Kalian bebas nantuin siapa yang mau ambil action duluan. Gak kepatok gitu kan. Jadinya mau karakter A duluan, B duluan. Bebas gimana kalian gitu ya. Urutan musuh yang mau ambil action juga kelihatan di indikator di kepala musuhnya gitu kan. Kalau tendapan yang kaya lingkaran itu penuh. Artinya, bakal ambil action setelah karakter kalian. Karakter kalian juga bisa pindah ke area lain. Asalkan, area yang karakter kalian tempati itu kosong. Gak ada musuhnya. Selain itu ada unsur rock paper scissor ya. Batu-batu gunting critters gitu ya. Sweet gitu lah kan. Power type itu kuat terhadap speed type. Speed type kuat terhadap technique type. Dan yang terakhir, technique type kuat terhadap power type. Ada juga elemen-elemen lain gitu kan. Kayak misalnya fire, thunder. Gak gitu ada bleed juga. Gak cuma itu aja. Ada random event dalam battle di game ini yang disebut dramatic scene. Ini yang bersifat opsional ya. Tapi kalau kalian beresin yang diminta di dramatic scene ini. Reward experience pointsnya itu gede pake banget. Keliatannya cukup simple ya. Nah, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, jadi cukup ribet juga gitu ya. Story di game ini tuh non-canon. Jadi gak ngikut ke story yang lagi berlangsung di manga atau animenya. Ceritanya tuh kru topi jerami tuh nemuin sebuah pulau. Udah gitu berdampar di pulau misterius tersebut yang namanya Waford. Kelapuannya rusak gitu kan. Thousand Sunny-nya rusak. Dan kru topi jerami tuh kelihatan kehilangan kekuatannya. Ya kayak amnesia gitu lah. Lupa caranya buat bertarung gitu ya. Jadi kalian perlu eksplor pulau Waford ini untuk cari material untuk benerin Thousand Sunny. Mengembalikan kekuatan kru topi jerami dengan ngumpulin cube dan menjalani memoria kayak nostalgia-nostalgia gitu lah ya. Sekaligus mengungkap misteri yang ada di pulau Waford ini. Gua rasa dengan penjabaran seperti barusan udah menggambarkan game ini lumayan dalam ya. Oke. Lalu gitu sekarang masuk ke sesi positif dan negatif dari game ini. Seperti biasa negatifnya duluan. Negatif yang pertama nih. Tingkat kesulitan game ini tuh sangat rendah. Ya sejauh ini gua main game ini tuh gua gak nemu musuh yang bisa dibilang sus gitu buat dihadepin. Tinggal hajar Sienna sini atau bahkan ya lepas aja tinggal auto battle. Gak usah khawatir kalah gitu ya. Untuk game RPG pada umumnya kak kalian kan perlu grinding. Tapi enggak loh buat di game ini tuh. Kalau menurut gua ya. Yang kedua storynya tuh tergolong biasa aja. Untuk main story di pulau Waford ini bisa dibilang standar. Lebih be aja gitu kan. Karena sebagian besar porsi game ini kalian akan mengunjungi memoria. Alias aplama pada anime Tomanga One Piece. Jadi nostalgia-nostalgia gitu kayak yang tadi gua bilang ya. Tapi gak sepenuhnya sama. Karena ada hazy memory. Atau ingetannya burem loh. Contohnya tuh kayak gak jarang tuh kalau kalian ingat-ingat kejadian masa lalu. Tapi ada lupa-lupa dikit gitu ya. Eh rasanya gini deh. Tuh enggak deh kayaknya gak gini gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu loh. Oke sekarang masuk ke yang positifnya ya. Positif yang pertama. Visual yang disajikan itu tuh memukau banget gitu ya. Permainan warna yang cerah. Itu colorful gitu kan. Cukup memanjakan mata kalian waktu memainkan game ini. Ringkungan di pulau Waford ini juga kelihatan hidup gitu. Dengan ada ini ekosistemnya gitu kan. Ada monster-monsternya yang ini yang bukan yang untuk dilawan gitu kan. Minateng-minatengnya gitu kan. Pohonnya hidup banget gitu ya. Dan juga lingkungan pada memoriya juga kelihatan seperti yang digambarkan di manga atau animenya gitu ya. Poin kedua di sisi positifnya tuh. Game ini tuh merupakan fanservice. Ya game ini merupakan fanservice yang sangat bagus buat fans One Piece. Dengan seiyu atau pengisi suara yang sama di animenya. Bahasa Jepang ya. Dap Jepang. Udah gitu mengunjungi memoria gitu kan. Buat nostalgia. Tapi dengan rasa yang baru karena yang tadi has your memory tersebut ya. Tentunya memberi nilai tambah yang lebih-lebih gitu untuk fans One Piece. Ya masuk ke sesi kesimpulan sekarang. Dengan semua yang udah dijabarkan sebelumnya. Gue rasa ini jadi salah satu game adaptasi manga atau anime yang bagus. Tapi sayangnya gue rasa game ini bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua kalangan. Karena game ini lebih ditujukan kepada fans One Piece. Berhubung game ini juga merupakan proyek untuk merayakan 25 tahun seri One Piece ini. Untuk fans One Piece gue rasa game ini sangat amat layak masuk jadi koleksi kalian gitu kan. Karena pastinya punya nilai lebih. Untuk yang bukan fans One Piece game ini gak jelek. Tapi juga gak terlalu bagus. Di tengah-tengsel gitu kan. Dari segi story juga pastinya bakal bingung gitu kan. Karena kalian perlu baca manga atau nonton animenya biar relate gitu kan. Gak kayak yang fans One Piece oh iya gitu langsung. Nah gitu ya. Buat yang seneng tantangan. Mungkin game ini gak akan masuk wishlist kalian. Soalnya game ini gampang pake banget. Kayak yang udah gue sebutin sebelumnya. Buat yang penasaran pengen nyoba. Dan kalian player PS. Di PS4 atau PS5 ada free demonya loh. Oke. Ini kalo misal sebagai fans One Piece. Gue bakal ngasih poin 9 per 10 buat game ini. Tapi sebagai general player gue kasih poin 7 per 10 aja buat game ini ya. Tengah-tengah lah. Gak bagus gak jelek. Oke kalo gitu sekian video komentari dari gue untuk game One Piece Odyssey kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk menentukan pilihan kalian. Dekah game ini layak masuk koleksi kalian atau enggak. Saya ga over and out. Bye-bye. Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa klik atau tap tombol like-nya kalo kalian suka video ini. Dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sekali lagi makasih. Dan sampai jumpa di video yang lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.